Ini dia, keretanya sekarang melintas Jauh 3 Stasiun Manggarai Manggarai, stasiun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama Maul di Maul Street Di hari Sabtu, 10 Desember 2022 Jadi semalam itu katanya sudah dilakukan switch over ke 6 Stasiun Manggarai Dari hari Jumat jam 10 malam sampai jam 4 pagi di hari Sabtunya Nah Tapi ternyata peron jalur 3 dan 4 belum dipakai Loh, jadi apa yang berubah? Hmm, jangan-jangan Iya, digadang-gadang jalur 3 dan 4 ini Mulai diaktifkan dan jalur 1 dan 2 katanya sih mau diaktifkan Wah, dengarkan jalur 3 Oh gitu, sekarang jalur 3 yang aktif Nih, oh gitu jadinya Nah, iya bener Nah, iya bener Tuh aspek sinyal yang jauhnya tuh Kayak jambung merah Tuh Jalur, apa Aspek sinyal merah sana juga udah nyala Semboyan 7 Uh, gitu Oh, alah Iya, iya, iya Tapi Kayaknya jalur 1 dan 2 ini tetap aktif juga kok Aspek sinyal merahnya di jalur 1 Masih aktif Di jalur 2 kok udah nggak ada Oh, jalur 2 udah cabut ya Aspek sinyal merah jalur 2 udah cabut Hmm Di jalur 2 udah non aktif dong Sekarang kita lihat dulu nih Jalur 3 Oke, kita lihat nih Ada keretapi Argo Muria Kembalitas langsung jalur 3 Oke Tertap bener ya Jalur 3 dan 4 udah aktif Tapi jalur 1 kayaknya masih aktif juga deh Jalur 1, 3 dan 4 aktif Jalur 2 nya sudah tidak aktif Sejauh ini ya Sepengkel lihat nol ya Ini dia Ini dia Keretanya sekarang melintas jalur 3 Jalur 3 Wow, jalur 3 Merintas keretapi jarak jauh Argo Muria Dari stasiun Gambir Tujuan stasiun Semarang Tawang Oh, gitu Jadi, jangan-jangan Jalur 3 dan 4 itu masih dipakai untuk keretapi jarak jauh dulu Jadi penomorannya gitu ya Penomorannya itu jalur 3, 4 Nah, aktif Tapi Langsung ke jalur 6 Jadi jalur 5 nya gak ada Oh, ada yang ngonten tuh Tangannya keluar gitu Wow, ada kereta wisata Bali Bali Oke, itu dia Dia lurus ya Jalur 3 tuh lurus Sepur lurus Argo Muria bergerak ke arah Matraman Dan jalur 1 nya mungkin dipakai buat komuter lain Eh, komuter lain Buat kereta api jauh-jauh dari arah selatan ke arah Gambir Jadi ternyata gitu ya Jalur 1 nya itu masih aktif Tapi jalur 2 nya Terlihat Sepertinya sudah tidak aktif Karena Udah gak ada Sinyal keluarnya Udah dicabut Dan jalur 3 Dan 4 Sinyal Keluarnya udah aktif Tadi kan jalur 3 tuh udah ada Asik Jalur 3 dan 4 Sinyal keluar ke arah selatannya ada Coba yuk Kita lihat sekarang ke sebelah utara Ke sisi utara Sambil nonton videonya Jangan lupa juga untuk Follow Instagram, Twitter, dan TikTok Maul At Maulana underscore re Kalau mau update informasi Youtube Juga bisa ke At Maulana underscore maul Dan subscribe juga Youtube Maulana mahenra Wah Ini dia nih Suasana yang baru Di Saksin Manggarai Saksin Manggarai Di hari Sabtu yang masih Sepi ini Tapi kita tadi udah bisa lihat Ada kereta api Melintas langsung Jelur 3 Jelur 3 Eh meong Cirek amat Wah Ya kan guys Bener kan Jelur 2 Yang sisi utara pun Aspek sinyal keluarnya Juga udah dicabut Tuh udah gak ada sinyal warna merah Seperti jalur 1 Jadi Jelur 2 Bisa dibilang Sudah tidak aktif Bye bye jalur 2 Selamat tinggal Jelur 2 Terima kasih sudah Mewarnai kehidupan Saksin Manggarai Dari tahun 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 jebot Sampai 2022 Sampai hari Jumat Kemarin Jadi bisa disimpulkan Sejauh ini Yang bisa dilihat adalah Jalur 1 Masih aktif Kemungkinan untuk Dari Arah selatan ke utara Untuk Kereta api jauh Jalur 2 Sudah gak aktif Jalur 3 Itu merupakan Spur lurus Dari arah Gambir Menuju ke arah Matraman Jadi Kayak tadi itu Sargo Muria Bisa lurus dia Di jalur 3 Jalur 4 Merupakan sepur belok Tapi Kita belum tahu sih Buat apa Mungkin buat Kereta api jauh juga Jalur 4 Jalur 5 Jalur 5 Jalur 5 Jalur 5 Jalur 5 Jalur 5 Jalur 6 Jalur 6 Jalur 6 Jalur 6 Jalur 7 Jalur 6 Jalur 6 Jalur 6 Penumpang komputer Nah ini Bekas sinyalnya Jalur 2 Sudah tidak aktif Jalur 2 Sudah tidak aktif Bekas sinyalnya Dicabut Sinyalnya Dicabut Jalur 3 Dan 4 Nih dia nih Yang sudah aktif Tadi sudah bisa dilewati Nah dengan penyeberangan Yang sudah bagus Nah Kita bisa lihat lagi Ini jalur 3 dan 4 Yang peronnya sudah jadi Tapi masih belum diaktifkan Ternyata ya Untuk penumpang Komputer lain Eh Barunya ya Kalau ke arah utara Itu mentok peronnya Tuh mentok dia Sama tiang Ya ini dia Kita sudah bisa lihat Dia peronnya Eh peronnya Sinyal keluarnya Jalur 3 Ini jalur 3 ya Ini jalur 4 Sudah aktif Sudah bisa Dipakai Digunakan Dan Berwarna merah Sekarang semua yang 7 Masih seperti biasa ya Kereta Bandara Ada di jalur 9 Jadi benar-benar Masih seperti biasa Jalur 6 dan 7 Komuter lain ke arah Tenahabang Duri Angke Kampung Bandan Jalur 8 nya ke arah Jatuh Negara Bekasi Cikarang Jalur 10 11 Jakarta Kota Jalur 12 13 Ke arah Depok Nambo Bogor Sementara itu Untuk peron jalur 3 dan 4 ini Sudah ada tangganya Buat ke atas Seperti yang dibahas Sebelumnya Tapi untuk eskalator Dan lift Masih belum ada ya Dan masih Dibatesin Hahaha Yuk Coba kita lihat Di bagian atasnya Seperti apa sih Jalur 3 dan 4 ini Hmm Ini dia nih Kita sudah di lantai 1 Wah Liftnya gak aktif tuh Aduh Gimana sih Wih Udah jadi Cik Nah Ini tempat liftnya nih Ini buat liftnya nih Terus itu tangga Ini calon eskalator nih Yuk Tuh Udah jadi Udah ada ruangan baru lagi Sepertinya ini bakal di jebol Ini gak sih Ini kan Gak permanen Tuh Beda sama ini kan Permanen nih Ini Tuh Bisa diketuk Dan bakal ada tulisan Dilarang bersandar Tuh ada tangga ke atas lagi Yuk sekarang kita ke jalur 8 yuk Yuk Sekarang kita ke jalur 8 yuk Kita lanjut ke jalur 8 Buat yang mau ke Mataraman Jadi negara Vendor Buaran Lender baru Keranji Cakung lu ya Cakung Keranji Bekasi Bekasi Timur Tambun Cibitung Telakamurni Dan Cikarang Wah Naik kereta bandara Asik juga nih Buat yang belum nonton Konten maol naik kereta bandara Ditonton ya Nih Jalur 9 Ke arah selatan Seumur-umur Buat yang ke arah selatan ini Baru Satu hari Mau ngeliat waktu itu Ada pertanyaan dibahas juga Sama Mama Ol Dimana Pas awal-awal Sweet over 5 Waktu itu ya Sweet over 5 Kemutaran tujuan Bekasi Cikarang Malah masuknya ke jalur 9 Jalur 8 nya masih kereta bandara Belum ketuker Kita lihat jalur 7 nya Udah ada kemudaran tujuan Kampung Bandar Eh tujuan Angke ya Angke Jalur 8 nya Masuk tujuan Cikarang Bekasi Cikarang Jalur 6 nya juga bakal masuk Tujuan Kampung Bandar Dan Seperti itu ya Informasi Perkembangan setelah Pasca Pasca switch over 6 Stasiun Manggarai Jadi jalur 3 dan 4 nya Sudah bisa digunakan Tapi bukan untuk Penumpang Computer Line Begitu deh Nanti kita bakal update lagi Informasi terbaru Wah Ternyata Jalur 3 dan 1 Bakal ada kereta mentah samsung Tuh kan Kita lihat dulu yuk Lewatnya jalur 3 dan 1 Kita lihat lagi nih Ada kereta api Melintas langsung Di jalur 3 Stasiun Manggarai Ciella Ada lagi yang lewat Jalur 3 Dan jalur 1 juga bakal Ada yang melintas langsung Jalur 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 3 Jalur 3 Jalur 1 dari Atas kereta api Melintas langsung Adik-adik Jalur 1 kereta api Melintas langsung Aduh Kereta apa ya Argo perayangan tambahan Argo Perayangan Ya kayaknya Kok ada warna birunya gitu Kayaknya Argo perayangan tambahan ya Sekarang kereta Sudah menentas Jalur 3 Untuk dari arah Gambir Menuju ke arah Luar kotak Kereta api Jalur 2 12 14 17 6 Singal keluar J29 Adik-adik Jalur 1 Dari arah Kereta api Melintas langsung Jalur Jalur 1 Satu ini Nah Buat dari arah Selatan ke utaranya Masih di jalur 1 Ini lagi melintas juga Kereta api Argo Perayangan ya Benar Lagi melintas langsung Kereta api Argo Perayangan Dari Bandung Tujuan Gambir Di jalur 1 Jadi seperti itu ya Setelah Jalur 3 dan 4 Sudah bisa dipakai Jalur 2 Sudah tidak bisa dipakai Tapi Jalur 1 Masih bisa dipakai Jadi seperti itu Informasi yang bisa Mau kasih tau Untuk hari ini Kasih tau juga Di komentar Apalagi yang bisa Mau bahas Di video berikutnya Abis ini Mau bakal langsung Naik ke muteran Tujuan sekarang Kemanaan lagi ya Kita ya Kalau suka videonya Silahkan di like Jangan lupa juga Untuk komen Share Dan subscribe Ketemu lagi Sama Maul Di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax